Halo, Cumi-Cumi. Ketemu lagi sama Telmo Ituteli. Letak kebahagiaan tidak bergantung kepada di mana letak Anda berada sekarang ini. Bahagia itu adalah apabila kita bisa menerima diri kita. Jadi yang nomor dua adalah kebahagiaan tidak tergantung kepada hal-hal yang sifatnya ada di luar. Sukses itu adalah ketika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, itu sukses. Mau yang Anda mendapatkan, itu apabila Anda selalu bersyukur. Aku mau nanya lagi nih, pandangan Pak Sus tentang teman-teman, mungkin ada teman-temannya Pak Sus yang bermigrasi dari Indonesia ke luar negeri, itu gimana? Ya, itu menurut saya adalah pilihan. Tetapi saya sendiri tidak akan saya lakukan. Karena apa? Saya nggak tahu kenapa gitu. Tapi saya ini sangat Indonesia. Saya menilai diri saya ini sangat Indonesia. Yang kedua, bahkan lebih dari itu, saya ini sangat Jawa. Jadi kamu boleh percaya, boleh tidak, saya ini menghitung ketika saya menghitung apakah itu dengan kalkulator, apakah itu dengan komputer. Itu selalu dalam bahasa Jawa. Saya tidak menghitung dalam bahasa Indonesia, satu, dua, tiga, empat gitu. Tapi saya mengatakannya siji, loro, telur, dan sebagainya. Ketika kamu bertanya bagaimana pandangan itu, mungkin pandangan saya akan subjektif. Karena apa? Karena saya jelas pasti tidak sukanya. Kecuali kalau saya terpaksa. Terpaksa bagaimana? Terpaksa ketika saya mendapat kesulitan, keamanan saya terancam, dan saya harus pindah, saya harus lari, saya harus menjadi pengungsi di luar negeri, apa boleh buat. Tapi sepanjang saya bisa menjalani hidup dengan normal-normal saja di Indonesia, di Jakarta, saya lebih prefer di sini. Bagaimana dengan mereka? Saya tidak yakin, ini akan saya moga-moga salah. Saya tidak yakin bahwa mereka yang berimigrasi ke luar negeri, ke Eropa, di tempat negara-negara maju, itu akan mempunyai perasaan at home, seperti apa yang dia rasakan bila dia ada di tanah airnya. Oh iya, jelas. Ya benar, jelas banget. Karena apa? Siapapun Anda, ketika Anda berada di sebuah masyarakat yang berbeda, maka sedikit atau banyak diskriminasi itu pasti terjadi. Nah, itu yang di satu pihak. Di lain pihak adalah bahwa sensitivitas kita sebagai pendatang itu tinggi. Iya, itu yang aku rasain. Ya, sudah dari sananya, dari pihak sana itu adalah diskriminatif, kecil atau besar, banyak atau sedikit. Di pihak kita, kita sensi, kita sensitif. Jadi perasa kita. Oleh sebab itu, ya kemudian saya akan mengatakan bahwa saya akan lebih nyaman tinggal di Indonesia. Misalnya digaji dengan harga yang lebih tinggi, itu gimana Pak? Ya, karena pada suatu titik, Telmo, pada suatu titik, hidup itu ada dua hal. Hidup itu ada dua hal. Yang pertama itu kamu harus senang dulu. Yang pertama harus senang dulu. Ya, senang itu penting karena senang itu adalah segalanya. Hidupnya senang. Kamu tadi menggunakan kata bahagia. Saya ingin turunkan sedikit level dari bahagia menjadi senang. Yang kedua, baru adalah kebutuhan-kebutuhan pokok kita untuk hidup. Ya, itu kejadian. Kalau kamu tidak senang, seberapa tinggipun kebutuhan itu dicukupi, maka ya kamu tidak akan senang. Sekali lagi, saya menduga seperti itu. Di dalam hati kecil mereka yang tinggal di negara-negara maju, kecuali kalau mereka sudah lahir di sana ya. Karena sebetulnya tanah airnya, tempat di mana dia pertama kali berpijak, itu yang disebut sebagai tanah air. Dan aku juga terima banyak agak sedikit culture shock. Kayak misalnya, semuanya itu harus dilakukan sendiri. Misalnya kalau di Indonesia kan kita kayak berasa raja-ratu ya. Misalnya habis selesai berbelanja di kasir, itu pasti ada orang yang naruh barang belanjaannya ke plastik. Nah di Italia itu enggak. Kita harus yang masukin sendiri. Jadi mereka akan diemin belanjaan kita, kasirnya. Karena mereka harus ngerjain belanjaan. Melayani. Ya, melayani orang yang setelah kita gitu. Karena kalau enggak bakal dipelototin kalau kita cuma tunggu-tungguan doang. Kita harus masuk-masukin. Dan lagi, kalau misalnya bersih-bersih rumah, nah kan itu kan juga di Indonesia bisa kita pakai asisten rumah tangga, pembantu. Nah kalau di sini itu kita harus lakuin semua sendiri di sini. Karena dan lebih mahal kalau misalnya kita mau pakai jasa bersih-bersih ya. Itu sebetulnya hal lain yang ingin saya sampaikan. Itu masalah budaya. Itu masalah budaya. Apa sih budaya itu? Budaya adalah perilaku yang dilakukan oleh banyak orang di banyak tempat, di banyak waktu, secara konsisten. Itu namanya budaya. Nah apa yang Telmo baru saja cerita kepada kita sekalian ini, itu adalah budaya. Nah budaya ini sulit sebetulnya. Sulit apa? Sulit hilang. Sulit hilang dan sulit tunggu. Sebaliknya, budaya-budaya Jawa atau budaya-budaya Indonesia yang sudah kamu geluti sejak kamu kecil. Itu sulit hilang juga. Iya benar. Itu sebetulnya level yang lebih tinggi lagi dari hidup bahagia. Yaitu ketika kita match fit dengan budaya di mana kita berada. Benar. Terus terdapat nilai positifnya juga selama aku di Itali kurang lebih 7 tahun. Aku ujar sesuatu. Itu disiplin. Disiplin terutama soal sampah. Nah disini tuh kita ada dibagi-bagi. Ada sampah organik, kertas, plastik, kaca, dan yang nggak bisa kita olah lagi. Itu ada pembagian sampahnya itu benar-benar tertata rapih. Karena kalau misalnya kita masukin asal-asalan, itu mereka ada yang ngecek. Mereka ngeceknya. Jadi mereka ngobrol-ngobrol sampah yang kita buang asal itu. Kalau misalnya ditemukan ada struk belanjaan. Nah dari struk itu kan ada barcode-nya. Barcode itu nanti ditelusuri lagi. Bisa masuk ke kartu kreditnya. Kartu kreditnya atau data-datanya. Semuanya masuk dan akan kena denda. Jadi dari situ bisa dikenakan denda karena kita nggak mematuhi aturan dalam pembuangan sampah. Itu dia. Itu sangat. Dan semuanya pokoknya salah sedikit, nggak sesuai aturan, kena denda. Terus yang kedua. Tertip ya? Iya. Lumayan tertip. Tapi di Jerman lebih tertip lagi. Itu sebetulnya yang disebut ada yang mengatakan begini ya. Saya lupa siapa yang mengatakan. Itu dia disebutkan begini. Sistem creates culture. Jadi sistem. Sistem itu apa? Jam restoran buka 12 sampai 3, 6 sampai 9. Itu sistem. Create culture. Sistem itulah yang meng-create, yang menciptakan budaya. Budaya apa dalam hal ini? Budaya makan. Tadi juga sampah diatur. Kalau kamu sampai membuang sampah secara sembarangan, maka kamu akan denda. Itu sistem. Karena ada sistem itu, maka manusia-manusia yang hidup di sana akan membangun budayanya. Budaya apa? Budaya membuang sampah dengan tertip. Jadi, sistem create culture. Kalau nggak ada sistem, ya tidak ada culture. Itu yang banyak terjadi di Indonesia. Kamu mau makan jam 24 jam bisa membuang sampah dimanapun juga bisa. Itu bisa dilihat sebagai kenikmatan, kenyamanan. Tetapi sekaligus juga bisa dilihat sebagai kekurangan. Jadi, bahasa Jawanya itu adalah wang sinawang. Sesuatu yang bisa dilihat lebih indah bila dia terjadi di orang lain. Jadi, kita belajar banyak dari Pak Sus. Pertama, tadi tentang hidup bahagia. Jadi, mau dimanapun kita berada, itu tergantung dari dalam. Yang kedua, kita belajar lagi. Sistem creates culture. Jadi, kita sudahi dulu, Pak Sus. Terima kasih banyak, kesempatannya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Yang lebih seru lagi. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.